Intro Sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 untuk calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada selasa 26 Januari 2021 rintu selaku kuasa hukum pemohon seligus prinsipal terhadap perkara yang terregistrasi nomor 62 tahun 2021 ini mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilihan Balikpapan mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada kesempatan yang sama Muhammad Maulana selaku kuasa hukum dari Lembaga Pemantau Lumbung Suara Rakyat dalam perkara yang terregistrasi nomor 75 tahun 2021 mempersoalkan keputusan KPU, KIP, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kutai, Kertanegara tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai, Kertanegara tahun 2020 dalam urayan pemohon Maulana mengatakan adanya pelanggaran terstruktur dalam pemilihan pada daerah Kutai, Kertanegara karena pemilihan hanya diikuti satu pasangan calon yang tidak lain adalah petahana yakni Edi Damansyah dan Randy Solihin sebagai calon bupati dan wakil bupati Kutai, Kertanegara